Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dalam video pembelajaran bimbel, bimbing belajar matematika dan statistika nah kali ini kita akan membahas tentang peubah cap ganda diskret sebagai kelanjutan dari materi-materi pada video pembelajaran sebelumnya peubah acak ganda diskret didefinisikan sebagai berikut X dan Y disebut peubah acak diskret berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, Y salah satunya berhingga atau tidak berhingga tetapi dapat dihitung contoh misalnya ada sebuah kotak yang berisi 3 bola pimpong yang diberi nomor 1, 2, 3 tindakan atau percobaan yang dilakukan adalah mengambil 2 bola secara acak berturut-turut dengan pengembalian nah misalkan X menyatakan bilangan pada pengambilan bola pertama dan Y adalah bilangan pada pengambilan bola yang kedua maka nilai-nilai X yang mungkin adalah X-nya 1, 2, 3 dan Y-nya adalah 1, 2, 3 karena nilai X dan Y memiliki nilai-nilai yang berhingga berhingga atau dapat dihitung maka X dan Y merupakan peubah acak ganda diskret yang berikutnya adalah definisi dari fungsi peluang gabungan jika X dan Y adalah dua peubah acak diskret maka fungsi yang dinyatakan dengan peluang X,Y sama dengan peluang X sama dengan X kecil dan Y sama dengan Y kecil untuk setiap pasangan nilai X,Y dalam daerah hasil dari X dan Y dinamakan fungsi peluang gabungan yang berikutnya adalah sifat-sifat fungsi peluang gabungan jadi kapan sebuah fungsi dari dua buah peubah acak dapat digunakan sebagai distribusi peluang gabungan dari peubah acak ganda diskret jika dan hanya jika nilai-nilainya memenuhi sifat berikut sifat yang pertama nilai fungsi atau nilai peluang dari kedua peubah acaknya lebih besar sama dengan 0 untuk setiap pasangan nilai X,Y dalam daerah asalnya sifat yang kedua adalah hasil penjumlahan dari kedua batasan nilai X adalah sama dengan 1 ini contoh tabel fungsi peluang gabungan yang dapat dibuat dari peubah acak ganda diskret jadi disini adalah nilai-nilai untuk peubah acak X disini adalah nilai-nilai untuk peubah acak Y jadi ini adalah nilai fungsinya atau nilai peluang ketika X1 Y1 ini adalah nilai peluang ketika X1 Y2 dan seterusnya dari tabel distribusi dari tabel fungsi peluang gabungan di atas maka peluang dari peubah acak X dan Y kita rumuskan sebagai berikut ini dengan A merupakan himpunan bagian dari daerah asal X dan Y contoh contoh ilustrasi 1 dari sebuah wadah yang berisi 3 bola diambil secara acak berturut-turut 2 bola dengan pengembalian jika peubah acak X menyatakan nomor bola yang terambil pada pengambilan pertama dan Y menyatakan nomor bola yang terambil kedua tentukan fungsi peluang gabungan dari X berikut pembahasan contoh pada ilustrasi 1 dari sebuah wadah kita gambar wadahnya yang berisi 3 bola kita beri nomor bolanya 1 2 3 diambil secara acak berturut-turut 2 bola kita buat jadi pengambilannya sebanyak 2 kali dengan pengembalian maksudnya sebelum kita melakukan pengambilan kedua bola yang terambil pada pengambilan pertama terlebih dahulu kembalikan dulu ke dalam wadah baru lakukan pengambilan berikutnya untuk percobaan ini ingat mata kuliah kalian di probabilitas untuk menentukan ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon jadi kita buat diagram pohon ini misalnya pengambilan pertama disini saya buat pengambilan kedua nah yang kita buat di dalam diagram pohon ini adalah kemungkinan kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi ketika kita melakukan pengambilan bola misal pada pengambilan pertama dalam wadah itu ada bola nomor 1 nomor 2 nomor 3 kalau kita ambil satu bola dari wadah tersebut apa kemungkinan peristiwa yang terjadi kemungkinan peristiwanya adalah terambil bola nomor 1 atau terambil bola nomor 2 kemungkinan yang lain adalah terambil bola nomor 3 ketika kita melakukan pengambilan yang kedua bola yang terambil pada pengambilan pertama kembalikan dulu ke dalam wadah contoh misalnya pada pengambilan pertama terambil bola nomor 1 bola nomor 1 ini kembalikan dulu ke dalam wadah baru lakukan pengambilan kedua nah untuk pengambilan kedua kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi apa sama yaitu terambil bola nomor 1 atau terambil bola nomor 2 atau terambil bola nomor 3 begitu juga pada pengambilan pertama yang terambil bola nomor 2 kembalikan dulu ke dalam kotak baru kita ambil lagi berarti kemungkinan peristiwanya sama ketiga bola itu masih memiliki kemungkinan untuk terambil begitu juga pada bola nomor 3 yang terambil pada pengambilan pertama kemungkinannya sama artinya disini ada 9 anggota dari ruang sampel untuk percobaan pengambilan 2 bola dari wadah tersebut dengan pengembalian nah jika peubah acak X jadi diketahui peubah acak X nomor bola yang terambil pertama jadi ada peubah acak X adalah nomor bolanya kita tentukan dulu nilai peubah acak X berapa pengambilan bola nomor bola yang terambil pada pertama berarti yang ini berarti nilai peubah acak X adalah 1 2 3 lihat untuk peubah acak Y nomor bola yang terambil pada pengambilan kedua yang mana pada pengambilan kedua nomor bolanya yang ini nomor bolanya ada berapa 1 2 3 1 2 3 ini nilai peubah acak X dan Y yang diminta adalah tentukan fungsi peluang gabungannya untuk membuat fungsi peluang gabungannya terlebih dahulu kita buat dulu tabel peluangnya kita buat dulu tabel peluangnya tabel peluang kita gambar tabelnya misalnya ini pengambilan pertama disini pengambilan kedua pengambilan pertama kan hanya ada 3 bola yang dalam moda itu kita tulis begini karena dengan pengembalian berarti disini tadi ini ya kita tulis kembali ini yang diagram pohonnya 1,1 2,1 3,1 kemudian 1,2 1,3 2,2 3,2 yang ini 2,3 yang disini 3,3 kita bikin sebaran peluangnya sekarang tabelnya bikin lagi satu tabel X dan Y nilai X kita tulis yang ini 1,2 3 nilai Y kita tulis juga yang ini 1,2 3 nah sekarang kita isi tabelnya dengan nilai peluang lihat pada tabel ini kita lihat dulu pasangan titik yang pertama yaitu 1,2 1,1 lihat tabel peluangnya 1,1 ada berapa banyak yang ini 1 dari sebanyak berapa jadi 1 nilai peluangnya jadi peluang itu ingat peluang kejadian peluang kejadian sederhana adalah banyaknya anggota kejadiannya dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampelnya banyak anggota ruang sampel kita kan ada 9 kalau untuk yang 1,1 tadi NA nya berapa 1,1 ada 1 jadi 1 per 9 begitu juga untuk 2,1 ada 1 dari 9 3,1 ada 1 dari 9 begitu juga ini dan seterusnya nilai peluangnya artinya sama 1 per 9 1 per 9 dan 1 per 9 yang diminta adalah menentukan fungsi peluang gabungannya jadi kita tulis F X Y atau sama aja kalau kita tulis P X Y sama dengan kurung kurawang 1 per 9 ini untuk X kita buat anggota ruang apa tadi ruang sampelnya kemungkinan peristiwanya tulis lagi 1,1 1,2 1,3 tulis dah kalian tulis dan seterusnya saya disini ringkas tapi nanti kalian gak boleh tulis ringkas 3,3 kemudian selain yang titik-titik yang disebutkan ini nilai peluangnya 0 kita tulis untuk X Y lainnya nah begitu cara membuat fungsi peluang gabungan nah contoh ilustrasi lain diketahui fungsi peluang gabungan dari X dan Y sebagai berikut peluang dari X dan Y sama dengan C dikali X plus 2Y untuk untuk nilai X 0,1,2,3 dan nilai Y 0,1,2,3 yang diminta adalah tentukan nilai konstanta C kemudian bagian B hitung peluang X sama dengan 2, Y sama dengan 1 dan bagian C hitung peluang X lebih besar sama dengan 1 Y kurang dari sama dengan 2 nah berikut saya bahas lagi untuk ilustrasi 3 ilustrasi 3 ini diketahui fungsi peluang gabungan dari X dan Y sebagai berikut jadi peluang dalam kurung X,Y sama dengan C ini dalam kurungnya ini juga dalam kurungnya C dalam kurung X ditambah 2Y untuk nilai X 0,1,2,3 dan nilai Y 0,1,2,3 juga tentukan nilai konstanta C nah perhatikan di definisi syarat fungsi peluang definisi definisi syarat nih teorema 1 ya teorema 1 sebuah fungsi dikatakan fungsi peluang gabungan jika memenuhi 2 syarat ini nah kita gunakan syarat yang ketiga eh syarat yang kedua kita gunakan syarat yang kedua syarat yang kedua tadi bahwa sigma sigma dari batasannya ini ya saya buka lagi sigma X sigma Y peluang X Y sama dengan 1 ini sigma X ini sigma Y peluang X Y sama dengan 1 karena ini peubah acak diskrit dari mana kita ketahui bahwa dia merupakan peubah acak diskrit lihat batasan X nya dan batasan Y nya ini adalah tercacat 0 1 2 3 bukan bentuknya interval jadi dia peubah acak diskrit nah untuk menentukan nilai konstanta C kita gunakan formula yang ini jadi kita tulis dulu sigma X nya dari berapa X nya dari 0 sampai 3 sigma Y nya juga dari 0 sampai 3 peluang X,Y X,Y sama dengan 1 saya lanjutkan ke atas nah sigma kemudian X sama dengan 0 sampai 3 sigma Y sama dengan 0 sampai 3 X,Y nya peluang X,Y nya fungsinya C dalam kurung X plus 2Y sama dengan 1 kita substitusi batasan X dan Y kita mulai dari X 0 kita pasangkan ke Y 0 Y 1 Y 2 dan Y 3 substitusi saya keluarkan nilai C kurung kurawal dalam kurung X ganti X 0 X 0 tambah 2 dikali Y 0 berarti X 0 Y 0 karena sigma berarti tambah mulai dari X ke 1 X 0 Y 1 X 0 berarti X 0 Y nya 1 2 x 1 1 kemudian X 0 Y nya substitusi ke dalam sini ya X nya 0 Y yang ke 3 2 2 x 2 4 ditambah X 0 Y yang berikutnya Y 3 2 x 3 6 tambah 6 ditambah balik lagi ke X X ini sudah selesai X pasangan X 0 Y 0 X 0 Y 0 X 0 Y 1 X 0 Y 2 X 0 Y 3 sekarang X 1 X 1 Y 0 berarti 1 ditambah 2 x 0 0 ditambah X yang berikutnya sorry Y berikutnya 1 X 1 masih X 1 ditambah Y 1 jadi 2 x 1 2 ditambah X nya 1 ditambah 2 x Y 2 2 x 2 4 kemudian sekarang yang X 1 dengan Y 3 1 substitusi Y nya 3 2 x 3 6 nah sekarang X yang kedua 2 X Y 0 ditambah 0 kemudian 2 Y 1 berarti 2 x 1 2 ditambah Y masih Y 2 ditambah lagi Y yang ke 2 2 x 2 4 ditambah 2 ditambah 6 nah sekarang X yang ketiga 3 Y 0 berarti 0 tambah 3 Y 1 berarti 3 tambah 2 substitusi ya ke dalam fungsi ini ditambah Y X 3 Y nya 2 berarti 4 kemudian 3 ditambah Y 3 berarti 6 ini nilainya harus sama dengan 1 berarti C nah ini kita jumlahkan 0 kita jumlahkan ya ini 0 ini hasilnya 1 ini 4 ini 6 ini 1 2 5 7 2 4 4 6 8 3 5 7 9 kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 5 1 1 7 1 5 7 8 Ketika X-nya bernilai sama dengan 2 dan Y-nya bernilai sama dengan 1 Perhatikan teorema-nya ya Di teorema POBA acak ganda diskret Nah yang ini, kita gunakan formula ini Untuk menyelesaikan soal bagian B Sigma Jadi kalau kita tulis ya Peluang Dalam kurung Kurung siku Dalam kurung X, Y Elemen dari A Sama dengan Sigma Sigma A Peluang X, Y Nah diketahui A-nya itu adalah X sama dengan 2 Y sama dengan 1 Jadi Kalau kita substitusi ke sini Tadi fungsi F itunya, peluang gabungannya P, X, Y-nya kan adalah Seper 72 Seper 72 X plus 2Y Ini tadi adalah nilai C ya Disubstitusi ke dalam Fungsi pada soal Pada soalnya Nah sehingga kita selesaikan yang ini Jadi sigma A Jadi sigma A Sigma A Seper 72 X plus 2Y Sama dengan A-nya adalah ini Jadi kita substitusi Seper 72 Dalam kurung X-nya 2 Ditambah 2 Dikali Y-nya 1 Sama dengan Ini 2 tambah 2 kali 1 4 Per 72 Nah untuk menyelesaikan Bagian C Ilustrasi 3 Dengan cara yang sama tadi Bagian B Kita gunakan formula Sigma Sigma A Peluang X, Y Eh sorry Saya bos dulu Kita gunakan formula Peluang dalam kurung X, Y Elemen A Sama dengan Sigma Sigma A Peluang X, Y Nah Kemudian A-nya Diketahui adalah X Lebih besar Sama dengan 1 Y Kurang dari Sama dengan 2 Batasan Tadi nilai X-nya Pada soal itu adalah 0, 1 2, 3 Y-nya juga 0, 1 2 Dan 3 Kalau kita lihat X lebih besar Sama dengan 1 Berarti X yang diambil Di sini Adalah 1 2 3 Y Kurang dari Sama dengan 2 Berarti Yang diambil Adalah 0 1 2 Jadi Batasan A-nya itu Ini Nah Sehingga Kita substitusi Kedalam sini Berarti Sigma Sigma Kita tulis A aja Tetap Tapi Batasan Yang kita Pakai Itu Yang Ini Atau Kita tulis Ini aja X X X X Sama dengan 1 Sampai 3 Kemudian Y Sama dengan 0 Sampai 2 Sepertu 72 X Ditambah 2 Y Nah Kita substitusi X1 Saya keluarkan aja Dulu Sepertu 72 Sepertu X1 X1 Y 0 Ya Kita ambil dulu X1 Y 0 X Nya 1 Y Nya 0 Berarti 0 Ambil Yang Kedua X1 Y 1 Berarti 1 Tambah 2 Kali 1 2 Kemudian X1 Y 2 1 Ditambah 2 Kali 2 4 Ditambah Yang berikutnya X2 Y 0 2 Ditambah 0 Ditambah X2 Y 1 2 Ditambah 2 Kali 1 2 X2 Y 2 Ditambah 2 Kali 2 4 Ditambah Lagi Ambil Yang X3 X3 Y 0 3 Ditambah 0 Ditambah X3 Y 1 3 Ditambah 2 X3 Y 2 Berarti 3 Ditambah 4 Berarti Sepertu 72 Kita jumlahkan Dulu Ini Ini 1 3 5 2 4 6 3 5 7 Nah Hasil Akhirnya Dijumblahkan 1 Tambah 3 Tambah 5 Dan Seterusnya Diperoleh Nilai 5 8 10 14 23 28 36 6 36 Jadi Nilai Peluangnya Adalah 36 Per 72 Atau Sama Dengan 1 Per 2 Nah Demikianlah Yang dapat Kita bahas Pada Pertemuan Kali ini Tentang Peubacat Ganda Diskrit Sampai Berjumpa Pada Video Pembelajaran Berikutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika Ketika Pertina Sampai Sampai против Ya Ketika Sampai Ketika Him Ketika 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 Terima kasih.